Intro Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali Intro Ratusan warga intaran menggelar aksi damai Menolak pembangunan terminal gas alam cair di kawasan bakal Intro Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan bus wisata di desa Baturiti Tabanan Intro Seorang warga desa Banyo Biru Jemberana menekuni ternak burung tuyuh Dan berpenghasilan puluhan juta rupiah per bulan Intro Harga minyak goreng kemasan dan curah kini mulai turun Penurunan harga dirasakan pedagang di pasar tradisional tabanan Minyak goreng kemasan kini dijual 21 sampai 23 ribu rupiah per liter Sementara minyak goreng curah dijual 14.500 hingga 15.500 rupiah per kilogram Dua satu Dua satu 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 liter Dua satu satu liter kemasan ya pak ya Untuk curahnya berapa? Curahnya 14.500 14.500 ya per kilanya pak ya Untuk saat ini harga ini sudah termasuk normal pak? Normal ampun Sudah normal ya? Mulai kapan ya pak harga ini pak? Ampun mulai bentar satu minggu Untuk ngejualnya sulit gak pak? Ya enggak biasa cari 500 Untuk permintaan lumayan masih pak? Ya ada aja Mana yang lebih dipilih pak? Minyak curah atau kemasan pak? Sama gini Ada aja Minyak curah Minyak kemasan ada aja yang beli 15.000 15.000 ya Itu sudah menurun pak? Turun sudah 1.005 Dulu kan 16.500 Sekilo ya Sekarang 15 Mulai kapan dah pak pendurunannya? Ya sudah dua minggu ada Ratu dapat melintas Ini gak boleh jual mahal Untuk minyak curah pak? Ya untuk minyak curahnya Minyak curah tadi itu minyak curah apa kemasan pak? Kalau kemasan kan masih tetap 2.30 ya 2.30 ya Per liter Ya Berarti gak ada penurunan pak ya? Belum Waktu Waktu Naik itu 2.45 Sekarang 2.30 Kan berarti turun Sudah lama Penurunan harga disebabkan adanya peraturan baru dari pemerintah Pedagang berharap harga minyak goreng stabil Sehingga omset penjualan kembali normal Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan Seorang warga desa baju biru Jemberana menekuni usaha ternak burung puyuh Usaha ini dirintis Muhammad Hoirul Anam Sejak tahun 2011 lalu Bibit atau telur burung puyuh Awalnya dibeli dari luar Bali Setelah belajar secara otodidak Kini ia bisa menghasilkan dan mengembangkan bibit burung puyuh Kini Hoirul memiliki 12 kandang Dengan 14.000 ekor burung puyuh Dan sampai hari ini Kurang lebih populasi di Bali Itu hampir 30.000 sampai 40.000 Itu sebenarnya masih kurang Cuma karena memang belum setenar di Jawa Jadi puyuh itu di Bali Kita prosesnya agak lambat pelan-pelan Bahkan sampai detik ini Untuk telur masih kurang Jadi telur kita kadang-kadang Ada beberapa penyuplai dari Jawa Apalagi pada saat hari ini Itu telur lumayan bagus Untuk harganya Jadi kita masih kurang Produksi Bali Menyuplai khusus masyarakat Bali Hoirul memanen 36 kg telur burung puyuh Dan dijual 35.000 rupiah per kilogram Dari berternak burung puyuh Ia mendapat penghasilan 30 juta rupiah lebih per bulan Ia berharap pendapat bantuan usaha dari pemerintah Agar usahanya semakin berkembang Tim Liputan melaporkan dari Jemberana Kabupaten Badung memiliki banyak objek wisata Yang menarik untuk dikunjungi Salah satunya Pantai Seseh Yang berlokasi di wilayah Mengwi Di tempat ini Para pengunjung akan disuguhkan pemandangan alam Dan suasana pantai yang tenang Pengunjung biasanya datang di pagi hari Atau menikmati matahari tenggelam di sore hari Pengunjung juga dapat berwisata spiritual Dengan mengunjungi sebuah pura keramat Yang bernama Pantai Seseh Pantai Seseh memiliki potensi tidak hanya berupa ombak Jadi kita juga memiliki suatu lingkungan Daya tarik yang berupa alam yang eksotis Dimana wisatawan tidak hanya wisatawan luar negeri Wisatawan domestik juga kadang-kadang datang ke sini Karena kita memiliki potensi yang langsung bersentuhan Dengan potensi religi Yang pertama bisa saya jelaskan Dimana setelah pandemi COVID ini Kita di Seseh sedang merancang Suatu potensi wisata yang kita kembangkan nanti Dalam suatu badan yang disebut dengan bubda Atau bagel utsaha paduan desa adat Salah satunya yang bergerak di bidang pariwisata Atau penggalian potensi pariwisata Dimana wisatawan yang datang ke Seseh Tidak hanya mampu Tidak hanya menikmati suasana pantai Tidak hanya menikmati surfing Tidak hanya menikmati fishing Lain sebagainya negeri Di sini juga kita akan mengembangkan objek wisata lain Salah satunya yang akan menjadi objek wisataan dalam kita Dimana sudah waktu ini kita sempat koordinasi Atau melakukan rapat penting Dengan dinas perwisata kebuatan Badung Dimana kita sudah akan dibantu Untuk pembuatan satu patung Yang disebut dengan patung baris kelemat Patung baris kelemat ini merupakan Salah satu ikon yang ada di desa adat Seseh Dimana baris kelemat ini adalah Tarian yang sangat sakral Atau yang sifatnya wawalian Yang hanya bisa ditarikan Ketika ada pujawali di Pura Menega Di sasih kapat Tepatnya di Purnamu Selain wisatawan lokal Pantai ini juga sering dikunjungi Wisatawan banca negara Dari Australia, Rusia, Amerika, dan Kanada Desa Seseh akan terus mengembangkan Potensi wisata yang ada di pantai ini Hal ini untuk mendorong kemajuan pariwisata Dan ekonomi warga setempat Tim Liputan melaporkan dari Badung Baik informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nabarkan yang bertugas Saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih Atas kebersamaan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!